Intro Di kehidupan sehari-hari, sering kita mendengar istilah titik, garis, dan bidang, terlebih lagi di dalam pembelajaran geometri di seolah, terutama mata pelajaran matematika. Intro Coba perhatikan benda-benda yang ada di kelasmu. Benda tersebut merupakan bidang dunia geometri. Seperti apa ya? Langsung kita simak yuk penjelasan lengkapnya. Geometri adalah suatu ilmu matematika yang di dalamnya mempelajari titik, garis, dan bidang yang bersifat abstrak dan berkaitan satu sama lain, seperti balok, gubus, limas, dan lain sebagainya. Titik merupakan bagian terkecil dari objek geometri, karena nggak memiliki ukuran tertentu, baik panjang, lebar, maupun tebal. Penamaan titik menggunakan huruf kapital, seperti titik A, titik B, titik C, dan sebagainya. Kedudukan titik pada garis terbagi menjadi dua, yaitu titik terletak pada garis dan titik nggak terletak pada garis. Misalnya, pada sebuah balok terdapat titik M yang terletak pada garis E, F, dan titik H tidak terletak pada garis E, F. Sebuah titik dikatakan terletak pada bidang jika titik tersebut dilalui oleh bidang. Misalnya, ada sebuah bidang di mana titik D terletak di dalam bidang A, B, C, D. Lalu, sebuah titik dikatakan terletak di luar bidang jika titik tersebut tidak dapat dilalui oleh bidang. Misalnya, di sebuah bidang di mana titik H terletak di luar bidang A, B, C, D. Garis merupakan penghimpunan atau kumpulan titik-titik yang mempunyai ukuran panjang antara satu garis dengan garis lainnya, juga punya kedudukan. Di antaranya, yang pertama, dua garis yang saling berpotongan. Dikatakan berpotongan jika kedua garis terletak pada sebuah bidang dan memiliki sebuah titik persekutuan atau titik potong. Misalnya, garis A, B berpotongan dengan garis C, D, dan saling memotong di titik T. Yang kedua, dua garis sejajar. Ini jika kedua garis terletak pada sebuah bidang dan tidak memiliki titik perpotongan. Misalnya, garis A, B sejajar dengan K, L, dan tidak ada satupun titik saling memotong atau persekutuan. Yang ketiga, dua garis bersilang. Hal ini terjadi jika tidak saling berpotongan, tidak saling sejajar, dan tidak terletak pada satu bidang. Misalnya, garis PQ bersilangan dengan garis MN. Lalu, bagaimana kerudukan garis terhadap bidang? Kerudukan garis terhadap bidang dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu garis letak pada bidang, garis sejajar bidang, dan garis memotong atau menembus bidang. Sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika setiap titik pada garis tersebut juga terletak pada bidang. Misalnya, pada sebuah bidang terdapat garis A dan B yang berada pada bidang G. Sedangkan garis dikatakan sejajar bidang jika garis dan bidang tidak mempunyai satupun titik persekutuan. Misalnya, ada garis G yang sejajar dengan bidang A. Lalu, sebuah garis dikatakan memotong atau menembus bidang jika garis dan bidang mempunyai satu titik persekutuan yang dinamakan titik potong atau titik tembus. Misalnya, garis G menembus bidang A. Dalam ilmu geometri matematika, garis merupakan himpunan atau kumpulan titik-titik yang mempunyai ukuran panjang antara satu garis dengan garis lainnya, juga punya kedudukan. Ada empat macam kedudukan garis terhadap garis lainnya, diantaranya dua garis yang saling berpotongan. Artinya, apabila keduanya terletak pada satu bidang dan satu titik persekutuan. Misalnya, pada sebuah balok terdapat garis AB yang berpotongan dengan garis BC di titik B. Dua garis sejajar, artinya keduanya terletak pada satu bidang dan tidak memiliki satu titik persekutuan. Misalnya, garis AB sejajar dengan garis CD. Dua garis saling berhimpit, artinya apabila keduanya terletak pada satu bidang dan memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Misalnya, garis AB berhimpit dengan garis PB. Dua garis yang saling bersilangan, artinya apabila keduanya tidak terletak pada bidang yang sama dan tidak memiliki titik persekutuan. Misalnya, pada sebuah balok terdapat garis FH bersilangan dengan garis BF. Kedudukan garis pada bidang Ada tiga macam kedudukan garis pada bidang, yaitu garis yang sejajar bidang, garis berhimpit bidang, dan garis memotong bidang. Pertama, garis yang sejajar pada bidang tidak memiliki titik persekutuan. Sebagai contoh, garis FH sejajar dengan bidang A, B, C, D. Kedua, garis yang berhimpit pada bidang. Ini artinya apabila memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Misalnya, garis BD berhimpit dengan A, B, C, D. Dan yang terakhir, garis yang memotong bidang. Ini artinya apabila memiliki satu titik persekutuan. Misalnya, garis HB berputongan dengan bidang A, B, C, D di titik B. Nah, teman-teman, sekarang kamu sudah tahu kan kedudukan titik, garis, dan bidang pada geometri. Supaya lebih paham dengan kedudukan-kedudukan tersebut, berikut ada contoh yang bisa kamu pakai untuk latihan. Hmm, kira-kira jawaban mana ya? Yuk kerjakan dan pelajari di penjelasan sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih.